Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok, malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibungguni segala macem tuh. Jahe, longkuas, kemiri, ketumbar, cahang, kepala, santen, macem-macem. Kalau daging babi emang enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe, sama kacap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Salam saudara-saudara. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendek Dario Pasar Ibu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Channel kita bersama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Teruslah dukung channel ini, supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun aktivitas saudara sepanjang hari ini, kiranya diberkati Tuhan dengan secara melimpah-limpah. Puji Tuhan saudara-saudara. Pada hari ini saya mau bagikan kepada kita video cuplikan. Saya lihat video ini viral di Youtube. Saya lihat, saya ambil video cuplikannya dari seorang anak Tuhan, teman-teman. Bagaimana banyak para ustadz yang mengatakan bahwa babi itu haram. Itu di ala urusan mereka. Karena memang begitulah mungkin pengajaran yang mereka ajarkan. Tetapi, saudara-saudara, di video ini saya juga mau mengirimkan video bahwa ada beberapa muslim yang walaupun mereka beragama muslim, tetapi mereka masih mengkonsumsi daging babi. Ya, saudara-saudara ya. Mungkin kita mau melihat video cuplikannya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Kalian mengharamkan babi. Kambing anaknya dua, tiga. Dua, tiga. Sedangkan babi anaknya tiga belas. Itu maka angka tiga belas itu angka sial. Kenapa angka tiga belas itu angka sial? Karena maaf, 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 maaf. Cakap puting susu babi cuma dua belas. Yang ketiga belas itu tak mau, tak tahu mau menyusu ke mana. Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya itu enak empuk, nggak keras, karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedes. Hmm, enak banget. Makan sama roti. Benarnya, kita kawai di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya, terbuka sih jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan, harus dibungguni segala macem tuh. Jahe, longkuas, kemiri, ketumbar, cahang, kepala, santan. Macem-macem. Kalau daging babi, emang nggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe, sama kacak asin, garam, gula, udah. Enak banget. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Emang kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu, kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan, obatnya daging babi. Sakit apa, kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin usap sampai kentel gitu, dibikin jamu. Mantep. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak semarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya, kalau daging makan babi tuh. Dagingnya sama kelihatannya sama aja kayak daging rambing gitu. Malah kalau daging rambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Oke teman-teman, itulah video cuplikan tadi. Kita sudah menyaksikan video cuplikan tadi ya. Bagaimana ibu-ibu muslim ini, ya, ibu ini masih mengkonsumsi yaitu daging babi ya, saudara-saudara. Walaupun dia masih muslim, ya. Terkecuali kalau ibu ini sudah jadi kristen, ya nggak apa-apa. Bisa lah mengkonsumsi daging babi ya, saudara-saudara. Eh, tapi saran saya sih sebagai pendeta, kalau ibu ini masih muslim, ya, saran saya, janganlah makan daging babi. Ikutilah ajaran orang ibu. Ikutilah ajaran Islam, ya. Supaya nanti jangan Pak Abdul Somad marah-marah ya. Dan juga ustad-ustad lain marah. Nanti saudara, digapir-gapirkan pula. Saudara pula nanti dikatakan, masuknya rangka katanya pula kan. Nggak enak. Jadi saranku kepada ibu ini, ya kalau ibu masih muslim saat ini, ya janganlah makan daging babi. Terkecuali kalau ibu sudah jadi kristen, ya, seperti kami ini, ya nggak apa-apa. Ibu makan daging babi, ya nggak apa-apa. Tapi jangan juga banyak-banyak. Karena kurang baik juga katanya untuk kesehatan, kalau banyak-banyak, saudara. Tapi kalau soal rasa ya, daging babi ini, nggak usah ditanya, ya. Soal rasa, ya sangat luar biasa. Ya, saudara-saudara ya. Iya. Jadi ibu, kalau ibu saat ini masih muslim, konsumsi aja lah daging yang lain. Masih ada daging seperti daging kambing, daging ayam, daging sapi, dala-dala lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ikuti patuh saja kepada ajarat ibu saat ini, ya. Ya, jadi kita sebagai orang-orang kristen, ya bersyukur, ya. Kita, bagi kita orang kristen, ya daging babi ini tidak haram, ya. Daging babi ini, justru makan yang lecet, ya. Yang enak, ya. Renyah, kalau dimakan, saudara-saudara, ya. Kalau, seperti yang kita dengar tadi, ibu itu, ya kalau orang Cina, ya justru mereka panjang-panjang umurnya, katanya, saudara-ku. Ketika mereka mengkonsumsi daging babi, dan mereka pakai, katanya, minum sok babi, dan bahkan, saudara-ku, ya, itulah yang mereka makan. Tapi mereka panjang umur, ya. Jadi, saudara-saudara, dikasih Tuhan, menurut kami, iman kristen, ya. Yang haram itu, ya bukan apa yang masuk ke dalam mulut, seperti makanan daging babi, dan lain sebagainya. Tetapi, yang haram itu bagi kami adalah, apa yang keluar dari mulut. Contohnya, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, perkataan yang najis, bahkan, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan begini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang najis, katanya. Karena apa yang masuk ke dalam mulut, itu dibuang ke jamban, dalam bahasa Alkitab, ya. Sementara, kalau apa yang keluar dari mulut, seperti perkataan kotor, perkataan lainnya yang tidak membangun, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang najis, itulah yang haram di hadapan Tuhan, ya. Jadi, saya percaya, khususnya kita orang Kristen, pasti mengerti akan hal ini, ya. Puji Tuhan, kalau saudara diberkati dengan video cuplikan ini, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Shalom.